kita selaku anak cucuknya dan kita selaku pewarisnya mampukah mempersatukan umat ini bukan terus masuk hijrah Allahu Akbar takbir Allahu Akbar bukan sedikit-sedikit jihad, jihad, jihad Rasulullah bisa mempersatukan dunia Arab yang begitu macam-macamnya goba'il per goba'il sifatnya yang berbeda tapi bisa disatukan oleh Rasulullah kita selaku anak cucuknya dan kita selaku pewarisnya mampukah mempersatukan umat ini berat tidak semudah dan mampukah kita mempersatukan bangsa ini sebagai suri tauladan membawa misi-misi rahmatan lila alamin Rasulullah hijrah bukan tuntutan perut atau takut karena ditekan kafir kuras dan sebagainya tidak Rasulullah itu tidak mempunyai sifat takut takutnya Rasulullah cuma satu hanya kepada Al-Khalikul Akbar Al-Azizul Ghaffar Al-Azimu Sattar hijrahnya Rasulullah perintah wahyu Allah Ta'ala telah menyediakan lapangan untuk membuka secara kompleks bukan skup yang kecil kalau di Mekah skupnya kecil kotanya ritual tapi lebih besar apabila dibuka di Madinah karena di Madinah ada apa? ada hubungan yang disebut jalan sutra dari mulai Yatrib sampai ke timur jauh 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi maka dunia perdagangan oleh Rasulullah dibuka di Madinah Al-Khalikul Munawara bukan terus masuk hijrah Allahu Akbar takbir Allahu Akbar tapi takbirnya diangkat Allahu Akbar bangun supermarket bagaimana ekonominya supaya maju bukan sedikit-dikit jihad 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 bagaimana mengangkat ekonomi Allahu Akbar supaya fukur wal masakin tidak kelaparan Allahu Akbar bagaimana yatim piatu kita tidak putus sekolah Allahu Akbar bagaimana mahasiswa-mahasiswa kami yang otaknya berlian jenius tapi putus di tengah jalan padahal ipanya bagus mampu menjadi dokter mampu menjadi ahli IT karena money tidak ada kekurangan harusnya dari sini kita bangkit Allahu Akbar jangan sampai putus sekolah maka ganti pedangnya pedang intelektual ilmuwan dan menjadi pedang pemer satu setelah Rasulullah tidak ada diteruskan oleh khulafah ur-rasyidin setelah Imam Ali bin Abi Talib sekarang kalau mau cerita Imam Ali bin Abi Talib agak takut mau cerita hadith-hadithnya yang suhih diriwatkan ibu harimah muslim pun sampai mau membaca hadith ahlil beth ini tariku fiku mushaqolain kitab Allah wa'idrati ahlil beth dan kita akan membacakan nama ahli beth kamat falisa binatirnu wa manroki bahan aja takut kalau dituding oleh kelompok lain akhirnya secara tidak langsung orang mau membaca riwayat hidup Imam Ali bin Abi Talib takut jangan-jangan habib ini ada pengaruh si'ah rupanya paling enak kan ngecap jangan beth kita bicara Imam Ali jangan-jangan bau si'ah inilah cara menyetop akhirnya manakib Imam Ali hilang lambat laun ahlil bethnya pun hilang lambat laun dengan modal kalimah si'ah sebab senjata paling ampuh untuk menghabisi ahlil beth angkat itu tadi sadar atau tidak dan bagaimana cara memecah ahlil beth dengan ahlil beth benturkan antara sama mereka nanti kalau sudah ahlil beth yang sunnah wal jawa benturkan dengan nahdutil ulama sehingga supaya nahdutil ulama tidak suka dengan ahlil beth di nabi s.a.w. ingat itu ini yang saya khawatirkan maka setelah Imam Ali bin Abi Talib tidak ada muncul kelompok raja pertama Bani Umayyah berapa tahun wassalam tumbah Bani Abbas stop nangkap sampai bagedah terkenal seribu satu malam Imam Idris seorang wali besar ulama besar bin Abdullah al-Mahid bin Hasan al-Muthanna bin Hasan al-Sibdi bin Ali bin Abi Talib al-Imam Idris datuk daripada Imam Munal abil Hasan al-Syadili datuk daripada Syedisyah Abdul Qadir al-Jilani karena Imam Idris adiknya kakeknya Syedisyah Abdul Qadir al-Jilani terpaksa lari ke Marokis ke Marokok karena apa ditekan oleh Bani Abbas contoh sing ditekan kusopo sing nekan kusopo berdirilah al-Imam Idris tapi lainnya tumbang tumbang pengaruh Bani Abbas dan Bani Umayyah selesailah sudah apa sebab tidak kita pelajar itulah di zaman ini Bani 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 Bani